assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik channel oke bro kali ini saya akan modifikasi driver osl 150 watt dari tunersis yang seharga 17.000 rupiah dan ini untuk penampakannya di video sebelumnya sudah ada untuk modifikasi tegangan agar mampu disuplai dengan tegangan 45V dan kali ini saya akan modifikasi DCO ya kita cek dulu DCO nya DCO 0,50 ya 50-60 oke bro untuk modifikasi DCO atau setting DCO ya pada osl 150 watt kita bisa mencari ketiga transistor input atau LTP ya ini disini ada tiga transistor ya kita cari kaki emitter yang gabung bro ya kaki emitter yang gabung pada masing-masing transistor disini ada emitter yang gabung bro ya transistor 1,2,3 disini ada disini ada kaki transistor emitter yang gabung jadi satu emitter dan emitter dan ini masuk di kolektor bagian transistor nomor 1 ya kita cari emitter yang gabung ini bro ya ini bisa kita lepas dulu sekarang kita memakai tripod bro ya usahakan tripod menggunakan 500 ohm atau 1K dan saya memakai 5K ini ya karena 1K 500 ohm nya habis saya menggunakan 5K saya anjurkan memakai 500 ohm atau 1K pemasangannya seperti ini bro disini ada dua kaki transistor bagian emitter ya kita pasangkan trim pot seperti ini pemasangannya untuk masing-masing kaki transistor emitter ya kedua emitter kita pasang kita pasang di kiri atau kanan sama saja oke saya pasang dulu oke bro pemasangannya seperti ini kaki trim pot kanan kiri kita hubungkan dengan masing-masing kaki transistor emitter bro ya dan kaki trim pot satunya kita pasangkan kita pasangkan disini di bekas kaki 10K ya ini sebagai tumpuan nanti kita putus ini untuk teman-teman bisa memakai cara sendiri ya dengan cara memakai kabel juga bisa pokoknya kita hanya membagi tegangan transistor LTP ini ya kita hanya membagi biar imbang untuk tegangannya oke kita putus untuk jalurnya oke bro untuk sekarang kita memasukkan tegangan ya oke jadi ini kita jemberkan ke kaki trim pot oke bro sudah beres ini dari kolektor sumber tegangan ya untuk menyuplai kedua tegangan transistor ini yang emitternya kita lepas tadi ya dari kolektor masuk jumper ke kaki trim pot yang tengah untuk kaki trim pot yang kanan kiri sudah masuk di bagian emitter transistor kedua dan ketiga masing-masing emitter ya ini kaki emitter sudah terhubung dengan trim pot kanan atau kiri dan yang satunya kaki trim pot satunya masuk di kolektor transistor nomor 1 bagian tegangan kita jemberkan cuma itu saja bro ya oke langsung cek untuk trim pot kita putar di bagian tengah oke kita putar trim pot pelan-pelan kanan atau kiri dulu ya untuk kekiri bertambah besar bro ya berarti kita putar ke kanan mau setting DCU seperti apa kita tinggal putar oke sekarang kita cek tegangan bias tegangan bias positif 0,43 42 ya 0,44 45 oke bro sudah bagus untuk tegangan bias oke sekarang kita coba dengan musik selamat beri selamat beri Terima kasih telah menonton